Novena Roh Kudus hari ke-6 Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus, Amin Marilah berdoa Ya Tuhan Allah, kami merenungkan segala pekerjaanmu dan memikirkan perbuatan tanganmu Kami menadahkan tangan kepadamu Jiwa kami haus kepadamu Seperti tanah yang tandus Kepadamulah kami percaya Beritahukanlah jalan yang harus kami tempuh Ajarlah kami melakukan kehendakmu Sebab engkau lah Allah kami Kiranya rohmu yang baik itu Menuntun kami Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, Amin Inilah Injil Yesus Kristus Menurut Markus Dimuliakanlah Tuhan Pada suatu kali Ketika Yesus mengajar dibait Allah Ia berkata Bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan Bahwa Mesias adalah anak Daud Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku Duduklah di sebelah kananku Sampai musuh-musuhmu ku taruh di bawah kakimu Daud sendiri menyebut dia tuanya Bagaimana mungkin Ia anaknya pulang Banyak orang yang besar jumlahnya Mendengar dia Dengan penuh minat Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Doa mohon Tujuh Karunia Datanglah Ya Roh Hikmat Turunlah atas diri kami Ajarlah kami menjadi orang bijak Terutama agar kami dapat menghargai Mencintai dan mengutamakan cita-cita surgawi Dan semoga kami kau lepaskan dari belenggu dosa ini Datanglah Ya Roh Pengertian Datanglah Ya Roh Pengertian Turunlah atas diri kami Terangilah budi kami Agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putera Dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari Datanglah Ya Roh Nasihat Dampingilah kami dalam perjalanan hidup Yang penuh gejolak ini Semoga kami selalu melakukan yang baik Dan menjahui yang jahat Datanglah Ya Roh Keberkasaan Kuatkanlah hambamu yang lemah ini Agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita Semoga kami kau kuatkan dengan memegang tanganmu Yang senantiasa menuntun kami Datanglah Ya Roh Pengenalan Akan Allah Ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini Sifatnya sementara saja Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi Untuk kemuliaanmu Datanglah Ya Roh Kesalehan Bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih Atas segala kebaikanmu Dan berani menjadi teladan kesalahan Bagi orang-orang di sekitar kami Datanglah Ya Roh Takut Akan Allah Ajarilah kami untuk takut dan tunduk kepadamu Dimanapun kami berada Tegakkanlah kami agar selalu berusaha Melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu Di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rezeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Amin Marilah berdoa Allah yang Maha Kuasa Engkau telah menghimpun gereja dalam roh kudus Semoga kami mengabdi kepadamu dengan ikhlas Dan bersatu padu dalam cinta Demi Yesus Kristus Tuhan kami Kini dan sepanjang masa Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin